Intro Selamat pagi anak-anak puji Tuhan hari ini oleh kemurahan hati Tuhan kita bisa kembali datang berbakti melalui kebaktian sekolah minggu. Mari kita akan memulai kebaktian ini dengan menaikan satu pujian memuji Tuhan selalu. Intro Memuji Tuhan selalu mari kita puji dia, memuji Tuhan selalu mari kita puji dia, puji, puji, mari kita puji dia, puji, puji, mari kita puji dia. Sekali lagi, memuji Tuhan selalu, mari kita puji dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji dia. Puji, puji, mari kita puji dia. Puji, puji, mari kita puji dia. Nah anak-anak, kita akan masuk dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali, kami boleh mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu melalui online. Kami mohon Tuhan boleh menolong kami dan juga memberkati akan kebaktian kami ini dari awal hingga sampai selesai. Pimpin setiap apapun yang kami lakukan, baik itu memuji Tuhan, berdoa, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali menyanyikan satu pujian, Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Sebab saya anak Tuhan. Sekali lagi. Ya, sekali lagi kita akan masuk dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon roh kudus memimpin dan mengendalikan setiap hati kami, sehingga kami dapat mendengar dengan baik. Dan setiap firman yang disampaikan, kami boleh pahami dengan sungguh-sungguh. Berkati guru kami yang akan mengajar juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton. Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan sebuah video tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, hari Kamis yang lalu juga, kita semua sudah beribadah kepada Tuhan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di surga. Nah, tetapi apakah anak-anak tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada beberapa hal penting yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Apakah itu? Nah, kita akan belajar ya pada hari ini dengan tema Yesus mengutus murid-muridnya. Bahan alkitabnya dari Matius pasal ke-28 ayat 18 sampai yang ke-20. Nah, anak-anak ketika Yesus mau naik ke surga, maka dia menyampaikan kepada murid-muridnya untuk berkumpul di sebuah bukit. Sebuah bukit di Galilaya. Lalu di sana Yesus menemui mereka dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, ketika mereka sudah berkumpul, maka sebelum Yesus naik ke surga, dia menyampaikan beberapa hal yang sangat penting kepada murid-muridnya. Sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh murid-murid nanti ketika dia sudah ada di surga. Nah, kita akan melihat anak-anak apa hal-hal penting itu. Yang pertama, kita buka dari Matius 28 ayat 18. Adik-adik nanti atau anak-anak bisa membaca di layar ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada mereka, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, anak-anak siapakah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Yaitu Allah Bapak. Allah Bapak yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, bukan hanya membangkitkan Yesus saja, tetapi dia juga memberikan otoritas dan kuasa. Kemudian, kuasa dan otoritas yang sudah diberikan oleh Allah kepada Tuhan Yesus, itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menopang segala apa yang hendak dia perintahkan atau dia katakan kepada para muridnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua anak-anak, kita lihat lagi ya. Anak-anak bisa melihat di layar, kita akan baca sama-sama. Dalam Matius 28 ayat 19. Dia mengatakan begini, Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, sampai di situ saja dulu ya. Nah, apa makna dari kalimat perintah firman Tuhan ini? Nah, Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya untuk apa? Memberitakan Injil. Injil itu apa ya? Nah, Injil itu adalah kabar baik tentang Sang Juru Selamat yang bangkit. Yaitu Yesus sendiri yang sudah bangkit. Itu diberitakan kepada siapa? Seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan menjadikan semua manusia ini sebagai murid Tuhan Yesus. Nah, hal yang ketiga anak-anak. Ya, Matius 28 ayat 19. Kelanjutan dari ayat tadi. Ya, kita baca lagi bersama-sama ya. Perhatikan. Nah, di sini dikatakan firman Tuhan mengatakan, Baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Nah, semua orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus dibaptis di dalam nama siapa tadi? Nama Bapak, anak dan roh kudus. Sebagai tanda bahwa orang-orang percaya ini sudah menjadi milik Allah. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus itu sudah masuk di dalam keluarga Allah. Nah, anak-anak, hal yang keempat. Apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Yaitu Matius 28 ayat 20. Kakak akan bacakannya. Firman Tuhan berkata demikian, Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus ingin agar para murid yang baru percaya kepadanya harus diajari mengenai iman yang mereka imani, yang mereka percaya di dalam Yesus. Mereka juga harus belajar bagaimana seharusnya mereka taat dan melakukan firman Tuhan seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Nah, itu hal-hal penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan di akhir dari pesannya itu, ada kalimat yang Tuhan janjikan kepada murid-muridnya. Yang memberikan satu janji yang sangat istimewa kepada murid-muridnya. Ayo kita sama-sama baca ya. Anak-anak semua bisa melihat di layar. Di dalam Matius 28 ayat 20. Dikatakan demikian, Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak-anak, Tuhan Yesus berjanji untuk selalu menyertai mereka. Ia akan memberikan pertolongan kepada murid-muridnya supaya murid-murid dapat menjalankan perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan satu janji kepada murid-muridnya supaya mereka tidak takut lagi untuk memberitakan Injil. Tentu mendengar janji ini, hati para murid-murid sangat senang sekali. Karena mereka tidak sendirian lagi di dalam menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi anak-anak, setelah Yesus mengatakan semua hal ini kepada murid-muridnya, dia harus segera naik ke surga. Nah, bagaimana mungkin? Kalau seperti itu, bagaimana mungkin janji tadi itu bisa terlaksana? Siapa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus bahwa nanti ada yang menyertai mereka untuk melakukan segala perintah Tuhan Yesus? Siapakah itu anak-anak kira-kira? Pasti ya, sudah pernah dengar mungkin ya, Tuhan Yesus menjanjikan sesuatu yang dapat menolong murid-murid untuk menjalankan perintah di dalam dunia ini. Adik-adik atau anak-anak nanti bisa membuka Lukas pasal 24 ayat 49b. Di situ, Yesus sedang membicarakan tentang satu kuasa yang dari tempat tinggi yang dibawa oleh roh kudus. Nah, roh kudus ini nanti akan menyertai para murid dan akan menolong mereka untuk mengerjakan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Roh kudus juga menolong para murid untuk melihat apa yang diinginkan oleh Allah. Memang anak-anak, murid-murid pada saat itu tidak bisa melihat roh kudus seperti mereka melihat Tuhan Yesus. Tetapi tetap saja ya, roh kudus berserta mereka kemanapun mereka pergi. Roh kudus akan tinggal di dalam hati mereka sehingga mereka sudah tidak takut lagi. Roh kudus juga akan menolong murid-murid untuk mengerti kemana Allah ingin mereka pergi dan apa yang Allah inginkan untuk mereka katakan atau mereka kerjakan. Nah, roh kudus juga akan memberikan semua yang mereka butuhkan untuk memberitakan Injil. Luar biasa ya anak-anak ya. Tuhan Yesus tidak hanya memerintahkan sesuatu, tetapi dia juga tidak akan membiarkan murid-murid menjalankan perintah itu sendirian. Tetapi dia menjanjikan seorang penolong sehingga murid-murid ini bisa menjalankan semua perintah Yesus di dalam dunia ini. Nah, setelah Tuhan Yesus menyampaikan semuanya itu, tibalah saatnya, dia harus naik ke surga. Di dalam kisah para rasul, pasal 1 ayat 9 sampai 11, di situ diceritakan bahwa para murid menyaksikan saat Yesus terangkat ke surga. awan menutup keberadaan Tuhan Yesus dari pandangan mereka. Lalu tiba-tiba di dalam awan itu muncullah dua orang malaikat berpakaian putih dan sangat dekat dengan mereka. Lalu malaikat tadi menyampaikan janji kepada murid yang masih berdiri di situ. Mereka mengatakan bahwa Yesus yang terangkat ke surga itu suatu hari akan datang kembali dalam kuasa dan kemuliaannya. Nah, sekarang hati para murid senang sekali. Hati mereka melimpah dengan sukacita dan mereka memuji Allah. Sambil mereka menanti janji yang sudah disampaikan oleh para malaikat, murid-murid kembali ke Yerusalem. Di sana, mereka juga menanti janji yang sudah disampaikan oleh Yesus kepada mereka, yaitu mereka akan diberi, dikirimkan seorang penolong, yaitu roh kudus, agar murid-murid ini memberitakan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, perintah atau amanat untuk memberitakan Injil ini ke seluruh muka bumi, diberikan kepada setiap orang yang sudah menjadi bagian dari keluarga perjanjian Allah. Siapakah itu? Termasuk saya dan anak-anak. Semua orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Allah tidak harus memakai kita untuk memberitakan Injil, tetapi ia sudah memilih kita untuk mengaruniakan kepada kita hak istimewa tadi, untuk bisa ambil bagian di dalam memberitakan kabar baik tentang Sang Juru Selamat. Nah, cara apakah yang bisa kita lakukan, anak-anak, yang kalian bisa gunakan untuk saat ini dalam rangka mengambil bagian dalam pemberitaan Injil? Nah, apalagi ya, sekarang ini di musim corona kita di rumah terus, tidak bisa bertemu, beda waktu beberapa bulan yang lalu. Nah, apa yang bisa kita kerjakan untuk memberitakan Injil? Ada banyak cara ya, anak-anak. Yang pertama, kita doakan mereka yang belum percaya kepada Yesus. Itu bisa keluarga kita, teman kita, atau orang-orang di sekeliling kita, atau satu suku mungkin yang kita rindukan, mereka boleh mendengarkan Injil. Kita bawa mereka dalam doa setiap kita berdoa. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak, cara apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan untuk zaman sekarang ini? Anak-anak pasti sudah tahu tentang HP ya, dan HP ini sangat canggih sekali memudahkan kita untuk mengadakan komunikasi, untuk melihat sesuatu, untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Maka HP atau alat HP ini bisa kita pakai anak-anak. Dengan cara apa ya? Kita bisa merekam diri kita sendiri, memuji Tuhan. Kita juga bisa merekam diri kita sedang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, setelah kita rekam, itu bisa kita upload. Atau kalau kita masih belum bisa upload, bisa minta tolong. Ya, mungkin papa dan mama atau kakak dan siapapun untuk meng-upload. Ya, meng-upload kesaksian kita itu di media sosial. Ya, sekarang ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa semua anak-anak ya, daripada kita pakai HP untuk terus main game, ya. Untuk terus bicara dengan teman-teman yang tidak ada maknanya, yang tidak ada tujuan. Mending semua alat-alat itu yang sudah Tuhan beri, kita pakai untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, mungkin saat ini kalian masih belum mengerti bagaimana caranya menaati perintah Yesus. Tetapi ingat, kita memiliki firman Allah dan roh kudus yang akan menolong kita, menuntun kita untuk mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, anak-anak, Tuhan Yesus memerintahkan supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus itu harus memberitakan Injil. Itulah hal-hal penting tadi yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan yang melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di bumi ini adalah murid-murid dan semua orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tapi jangan takut, ingat bahwa ada roh kudus yang akan menolong kita melakukan segala tugas-tugas yang diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk kita kerjakan. Biarlah anak-anak tetap semangat, jangan berhenti untuk menyaksikan kasih Kristus kepada dunia ini. Sehingga banyak orang yang percaya dan menerima serta mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, ayat hafalan kita minggu ini anak-anak terambil dari kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Anak-anak bisa membaca di layar, kalian bisa memperhatikan. Nah, kalian sudah membaca dan silakan dihafal ya. Supaya kita beroleh kekuatan dan tidak lagi takut untuk memberitakan Injil. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu ini, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga karena kami boleh diingatkan bahwa kami memiliki tugas yaitu untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu, kami sebagai anggota keluargamu, tolong kami ya Tuhan untuk bisa mengerti dan memahami setiap keinginan Tuhan di dalam hati kami. Biarlah kami, anak-anakmu boleh menjadi anak-anak yang taat dan mau menjalankan segala apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami selagi masih ada waktu dan kesempatan di dunia ini. Berkati kami semua, anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka di usia yang masih kecil ini, mereka tetap bersemangat untuk mengasihi Tuhan, untuk menjalankan segala perintah-perintahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebagai rasa cinta kita, kerinduan kita untuk memberitakan Injil, Kak Sri di sini menggambarkan dalam sebuah kertas HVS. Kak Sri ini sangat cinta dengan Indonesia dan khususnya, Kak Sri rindu bahwa orang yang ada di Papua bisa mendengarkan Injil Tuhan. Maka saya menggambarkan di dalam HVS ini, Papua kan termasuk dalam negara Indonesia. Kalian nanti bisa, bukan hanya negara Indonesia ya, mungkin kalian rindu ya, sebuah negara di luar negara Indonesia. Boleh, kamu gambarkan di dalam kertas ini gambar benderanya apa, kemudian kamu gambarkan satu simbol yang menunjukkan ciri khas dari negara itu. Kemudian tulis negara apa dan benderanya apa, negara siapa ya. Jadi ini aktivitas kita minggu ini. Nanti setelah kamu gambar, kamu warnai dengan baik, anak-anak bisa mendoakan negara tersebut atau suku tersebut. Ya, jikalau Tuhan izinkan suatu saat nanti, kita bisa memberitakan kabar baik kepada mereka. Ataupun bukan melalui kita, tetapi melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil kepada suku atau negara tersebut. Ya, semoga anak-anak tetap semangat ya. Dan nanti setelah selesai seperti ini, ya, kakak harap hasilnya bisa dikirim ke Kak Sri. Ya, supaya Kak Sri dan Pak Peniel juga bisa membantu adik-adik untuk ikut mendoakan apa yang menjadi kerinduan kalian. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Anak sholat minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, darlar di Tuhan. Itulah tandanya, anak yang manis. Nanti masuk syurga, terima upahnya. Nanti masuk syurga, terima upahnya.